ini mau kasih apel, ini apelnya jangan lupa, apelnya diparut ya kayak di gini-gini-gini aja, harusnya sih pake jusnya, tapi aku gak ini suka kasih gini aja, supaya apelnya nanti ada sensasi, apa namanya, keringis-keringis gitu wuh, pemirsa liatuh, nasi kare ala Doraemon itu aku kasih di sini ya, mantep re, sedikit lagi lah aku akan pake soal nasi, aku tadi cuma sedikit ya sayurnya, nah gini, wuh, pemirsa, ini dia nasi kare bismillahirrohim enak banget halo pemirsa dari youtube, gimana kabarnya nih, welcome back to my pawon laki pemirsa hari ini saya dendek pawon lagi mau ngapain, maksudnya kok vlognya masak mulu sih udah berapa hari ini sih emang vlog aku tuh masak-masak, karena aku mau kemana-mana males ya karena kalau masih bulan, apa, winter-winter kayak gini itu, bulan Desember, bulan mau-mau masuk Natal tuh apa-apa semuanya mahal re, ya kan mau traveling mahal, mau nyawa hotel traveling mahal, semuanya mahal, jadi lebih baik di rumah aja mau panen-panen belum ada yang bisa dipanen, kekepun juga dingin ya kan, jadi di rumah aja hari ini karena kebetulan hari ini masih tanggal merah, ada libur tiga hari, jadi di Spanyol tuh banyak sekali tanggal merah, beneran deh, enak deh di sini tuh nah pemirsa hari ini aku mau bikin nasi kare, pemirsa ya, wow nasi kare nasi kare ala-ala yang, kalian tau gak sih yang film-film waktu kita masih kecil dulu kayak Doraemon gitu ya kan anak-anak tahun 9 bulan pasti pernah nonton ya, generasi 9 bulan tuh pasti tonton aja kalau gak Doraemon Ninja Hattori, was waktu saya masih kecil dulu, ya sebenernya sekarang kita bikin nasi kare, kira-kira caranya gimana aku bikin, pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, karena ini tuh enak banget, kemarin saya makan di restoran Jepang di Barcelona tuh enak jadi saya sekarang hari ini mau bikin sendiri nasi kare, ya kan, nasi kare Jepang ala-ala yang kayak di Doraemon gitu ya, ala-ala, ya weh siap, sekarang kita masak bareng-bareng pemirsa ini dia bahan-bahan untuk bikin nasi kare ala Jepang ya, Doraemon pastinya ini ada ayam, itu ayam bagian paha, udah tak potong-potong sekitar, ini aku beli sekitar 400 graman dan ini juga ada kentang, ini ada kentangnya tak potong-potong kayak gini, kotak-kotak, apalah segitiga dan ini juga ada wortel ya, menurut saya, jadi udah tak siapkan semuanya dan untuk bumbunya, ini bumbunya yang penting nih, jadi rada beda ya, ini tak kasih lihat nah gitu, nih bumbunya apa aja, nanti untuk bikin bumbunya ini ada bawang bombay terus ini ada bawang putih, cincang ya kan, terus ini ada kecap asin kecap asin, dan juga ini ada bubuk garam masala alias spices ala India-India gitu dan ini ada curry powder misalnya bubuk kare ya, dan ini saya punya apple vinegar ya, apple cider vinegar kalau kalian nggak ada, bisa pakai vinegar yang biasa terus ini ada mentega less butter ya kan, dan ini ada tepung, tepung terigu, ini aku pakai 4 sendok teh dan ini apa, kok ada apple masir, nah ini yang bikin beda nanti ini apple-nya mau tak diparut gitu di atasnya curry biasanya kalau, apa namanya, bisa diambil jusnya, tapi aku pengen tak parut aja hari ini dan juga pastinya ini sudah aku siapkan panciku yang sangat mehong ya kan, ini untuk masaknya, jadi biar nanti agak spesial gitu rak hehehe, pakai panci-panci mehong segala, ya kan nah pemirsa, jadi seperti itu tadi bahannya, langsung aja kita eksekusi yuk sekarang karena nanti jam 5 sore, saya mau ketemu temenku, mau diajak nafe di bawah situ jadi ini masih jam 1 siang, sekarang saya mau masak makan siang, jadi nanti malam saya sudah tidak makan lagi oke, yuk sekarang kita masak bareng-bareng, terus kita cobain nasi kare enak kok ya, ya oke pemirsa, pertama-tama aku mau bikin ininya dulu ya pasta untuk nanti yang bikin kental kare-nya, karena tidak pakai santan ini mau tak nyalakan dulu api supaya nanti ininya ya, ini masukkan butter ke sini ya, butternya, tadi 4 sendok jadi sekitar berapa sendok ya, mungkin 3 sendok makan nah gitu, jadi saya mau bikin dulu biarkan sampai dia leather dan ini ya, peletik-peletik gitu pemirsa nah ini sudah pateng-peletik pemirsa ya, tuh, lihat sudah pateng-peletik gini ya, tak kecilkan dulu apinya ini kalau sudah tank-peletik kayak gini, biarkan nanti tak iniin dulu sampai dia rada warnanya gosong sikit tuh, ini tuh benar-benar fattening ya, karena banyak butternya tidak masalah pemirsa nah, tuh, biarkan gini nah ini kalau sudah seperti ini, tuh, sekarang mau tak masukkan tepungnya ya tepungnya tadi, tepung terigu kita masukkan, kita aduk-aduk ya apinya kecil aja pemirsa, jangan terlalu gede-gede nanti takutnya dia malah ini lagi cepat gosong ini nanti mau tak, apa, sampai dia rada ini ya sampai rada warnanya tuh kecoklatan gitu oke, sekarang mau tak masukkan ini kare bubuknya bubuk kare masuk dan juga tidak lupa kita masukkan ini ya, garam masala ini kita masukkan aja semuanya tuh, kita masak sampai dia benar-benar warnanya ini pemirsa caramelize dan ini ya, caramelize terus nanti dia warnanya rada benar-benar rada gosong gitu loh tuh, langsung warnanya berubah dikasih bubuk kare oke, nah ini udah selesai ya sekarang tak matikan dulu mau tak pindah ke wadah yang tadi oke, tuh, jadinya kayak gini tuh pastanya aku nggak mau terlalu ini ya nanti terlalu gosong jadinya nggak enak oke, si pemirsa tak masukkan dulu ke sini oke, sekarang saya mau pindahkan panciku yang mahal ini ke sini oke, tuh anak pemirsa, kita kan nyalakan ini lagi ya ke nomor 8 aja karena ini cukup banget panas, ini gosong pemirsa ya saya mau tambahkan sedikit minyak goreng di sini ya, kita kan pemirsa? nggak kita, ya kita kan oke, pemirsa ini apalagi sudah panas ya kalau ini sudah panas masukkan bawang putih eh, bawang putih bawang bombay bawang bombay, rek masukkan kita oseng-oseng bawang bombay-nya oke, tuh wah, lambungnya wah enak, rek mantap ketok, rek, pemirsa nggak ketok, ya tak cedeknya sih, rek ini matanya, doroh oh, gini aja ini ajalah nah dur, ini kan ketok, ya ketok, kan? tuh, dikeliat dorah roh matanya tumis hingga harum pemirsa, tuh, ya hmm, lambungnya wah enak, ya bawang bombay itu kalau diiniin nah, ini sekarang mau tak masukkan bawang putih kenapa kok nggak bawang putihnya dulu masukkan karena cepat gosong jadi gini aja aku masaknya tuh, sip ya mantap, rek tuh, lambungnya mantap nah, pemirsa ini apa, udah harum, ya sekarang tak lebok, nih ini dulu soya sauce nih, soya sauce-nya tak masukkan, ya wuuu soya sauce ini, pak liat kecap asin, ya kecap asin masukkan dulu aja nanti juga dikasih ini, ya pemirsa, ya penyedap, ya kalau kurang asin aku udah cepatin garam juga kita kasihin ini, apa vinegar vinegar ini karanya juga masukkan aja nggak usah malu-malu, ya kan nah, tuh cantik deh ketok lah pemirsa otik lah raketo ya pak gede nih ya nah gitu nah, itulah pemirsa lah otik lah raketo kok podo ini komplain, ya kan hmm, ambunnya soya sauce sekarang tak masukkan bumbunya tadi yang kita bikin tuh jadi bumbunya tuh kayak gini ya tuh, ada gelepung-gelepungnya itu kita masukkan semua aja ada gelepung-gelepungnya jadi itu yang bikin kental nanti oke, sip ya seperti itu kita aduk-aduk supaya tidak gosong ya nah, ini sebenarnya kalau dikasih jus apel itu rasanya lebih enak tapi nanti saya pakai parutan apel aja hmm, ambunnya bener-bener creamy misalnya karena ada butternya itu tadi loh jadi, butternya itu tadi tuh bikin creamy-creamy ya dan ini sudah kental tuh, lihat mulai mengental karena dimasak ya karena tak masukkan ayam ayamnya masuk ya kita masukkan ayam nah, ini harus sering-sering diaduk karena nanti takutnya yang bawah gosong karena ada tepungnya ya glutennya itu loh nah, tepungnya warnanya cantik langsung aja nah, kemudian pas apa, waktu katu kayak gini ini tak termasukkan air kita tambahkan air ya sebanyak ini aku pakai 700 ml ya kalau kurang nanti bisa dikasih lagi nah, ini airnya tak masukkan segitu ini kita aduk-aduk dulu ya nah, itu supaya nanti dia tidak terlalu gosong yang bawah nah, gitu penirsa oke begitu aja tuh warnanya tuh langsung kayak bener-bener kari-kari Jepang gitu ya cantik tuh warnanya jadi sekarang apinya tak gede ada sidik sekarang saya mau loncai apel ini apelnya mau tak apa, tak peel dulu ya ini sudah apelnya udah tak kupas mirsa sambil diaduk-aduk ini ini mau tak kasih apel ini apelnya jangan lupa apelnya diparut ya kayak di gini-gini-gini aja harusnya sih pakai jusnya tapi aku gak ini suka kasih gini aja supaya apelnya nanti ada sensasi apa namanya keringis-keringis gitu pemirsa oke ini tak selesaikan dulu ya ini apelnya aku pakai apel fuji pemirsa jangan lupa apel fuji oke nah ini udah selesai apelnya nah tuh udah gerikit-gerikit udah selesai oke ini biarkan dia sampai umup dulu ya ini apelnya tak singkirkan dulu kita aduk-aduk kita campur gini ya nah sampai dia mendidih oke ini mau tak tutup dulu pemirsa ampunnya enak sepup-aduk ampunnya oke tak tutup dulu sampai dia umup ya ini aku cek dulu pemirsa ya dia udah umup kayaknya tuh dia umup sekarang sini karena ini berat banget pemirsa ini itu rempong nah ini sekarang mau tak tambahkan gula ya bukan gula sih sebenernya aku mau pakai madu hari ini aku udah ada siapin madu jadi aku pemirsa pakai madu aja ya kalau kalian mau pakai gula gak apa-apa sih sebenernya tapi kalau bisa pakai madu aja ini hangga-hangga dipelatat madunya karena ini madu itu loh madu yang biasanya dimakan challenge itu ini ya masih masak madu dimakan challenge sih gak ininya loh apa yang ijo-ijo ini loh itu makanannya celeng gak tanya gak tau sih wuh pemirsa lihat tuh dan dia sebelum tak kasih penyedap ranga garam tak icipi dulu ya karena tadi udah tak kasih kecap asin soalnya tuh lihat wuh pemirsa ini bener-bener oh enak ya pemirsa tadi itu udah dapet manis dari apple sebenernya wow wow udah gurih pemirsa manis asin dari kecap asinnya tadi gurih ya wuh enak banget sumpah ini berarti garamnya tak kasih sedikit aja udah pas asinnya karena tadi pakai kecap asin tuh jadi kuahnya tuh bener-bener kental gitu ya ini masih belum kental banget sih hmm wuh enak rek sumpah gak korah aku bisa dicoba di rumah tak kasih sedikit garam lagi dua jemput aja ya terus ini juga tak kasih sak ceritan micin supaya nanti tambah mendang segini aja karena tadi udah dikasih itu kecap asin jadi rasanya tuh bener-bener eh enak ada gurih dari menteganya tadi ya kan dari butter itu wow pemirsa ini bener-bener umami rasanya umami itu apa sih artinya embuh oke apelnya tadi yang bikin sewedep gitu rasanya tuh manis-manis gimana gitu sekarang tak icipin lagi tuh bismillah wow udah berumami tak tambahin dikit lagi lah kurang mendang ini ya kalau ada lidah 2 sendok ini lagi ya apa namanya micin oke si pemirsa oke ini sekarang mau tak masukkan sayurannya tadi ya oke sekarang saya mau masukin yang namanya wortel sama kentang nah ini wortelnya kita masukkan dulu karena wortelnya cepet banget ini ya eh cepet lama banget apa masaknya masukkan wortel nah tuh wortel juga kentangnya jangan lupa ya ini kentang kita masak sampai dia nanti bener-bener kentol pemirsa ya kentol dan pekat oke katanya kalau kentol-kentol tuh yang enak ya gurih itu pemirsa apa iya ya iyalah soalnya santan aja kalau gak apa kentol kan gak gurih oke kita masukkan semua sayurannya wuh mantep pemirsa ini nanti buat sepek aku makan lagi besok ini dijamin wuh enak banget oke kita aduk-aduk ya sekarang ini mau saya tutup lagi sampai dia bener-bener kental dan ini apa kuahnya rada menyusut sedikit terus kita makan deh simple banget saya bikin japanis kare ternyata oke kita tutup lagi ya sip oke pemirsa ini kita lihat ya ini udah sekitar 35 menit lebih tuh wih nasi apa karenya tuh nasi kare mau bikin nasi kare lihat-lihat wow tuh ayamnya ini dijamin wuh enak banget lagi ini udah mateng pemirsa ya sekarang aku mau makan tuh hmm ada kentangnya ada wortelnya ada ayamnya seperti biasa ini kayak ala-ala yang di apa Doraemon gitu ya pemirsa ya ya sekarang kita makan pemirsa aku mau ngambil nasi dulu ya ini saya sudah ngambil nasi ada 2 centong taruh di situ aja biar kalian ketok ya ini soalnya backlight banget pemirsa bakar mataharinya tuh sangat ini ya manja banget ntar kita kiniin oke sekarang saya mau ngambil nasi kare karenya pemirsa tuh lihat ketok kan tuh hmm aku mengandil kentang sama ini ya jadi kuahnya tuh bener-bener khas gitu ya apa namanya kentel gitu kentang wortel ini yang kenteng tuh wuhh pemirsa lihat tuh nasi kare ala dek doraemon tuh kita kasih dik sini ya mantep rek dikit lagi lah kentangnya soal nasinya aku tadi cuma sedikit ya sayurnya nah gini wuhh pemirsa ini dia nasi kare tuh ya sekarang kita cobain pemirsa nasi karenya ala doraemon nah aku hari ini makannya disini saja pemirsa di meja meja apa ini meja kerja ada di ruang makan sih kedoknya gini aja sambil menikmati nasi kare nih pemirsa wuhh nasi karenya bener-bener ini mau mantep enjoy nasi karenya aku mau makan dulu pemirsa gimana ya rasanya kira-kira bismillahirrohim hmm enak banget cuma kurang kental ya menurutku kurang tepung kayaknya hmm wik matelas sumpah ada apa namanya kentang ada ayamnya kayak gitu ini di jamin anak-anak zaman sekarang doyan kalau ini enak soalnya hmm apalagi dengan cuaca yang sangat dingin di luar eh mantep hmm nasinya harusnya bukan nasi basmati ya tapi doyanya basmati ya bebi ya aku udah kayak film Doraemon belum pemirsa belum ya ayamnya tadi lempuk karena dimasak panci itu kan panasnya bener-bener panas enak banget masih panas tapi emang disini kan cuacanya dingin kalau nunggu dingin ya enggak enak dipangin ya masih kalau makan jangan ditiup-tiup panas terhadapnya ditiup ya nunggu dingin disini cuacanya udah dingin mau makan makanan dingin malah jadi ini panganannya segera enak eh enak kira apa ya berat badan naik ya hmm saya tadi aku makan apa ngambil nasi cuma dikit ya karena masaknya dikit hmm kok gila wakurupu enak ya biasanya kalau apa yang japanis restoran itu ayamnya diitokatsu pemirsa jadi goreng-goreng gitu ya terus disiram pakai kuah kare kayak gini mungkin next sama mau bikin kayak gitu kali ya hmm nanti aku mau bikin kayak gitu enak enak aku gak bohong ya pemeriksa ini enak banget coba kalian bikin deh rumah tapi kalau bisa nanti kalau kalian bikin tepungnya kasih yang rada banyak ya kasih 4 sendok makan tadi aku tepungnya kurang banyak jadi kurang terlalu kental udah kental sih cuma aku kurang puas ini tuh hari libur tanggal merah dek Spanyol karena dek sini tuh banyak sekali tanggal merah dan tanggal merahnya tuh mesti ditaruh dek kalau gak jumat jumat gemis jadi gemis jumat sabtu minggu 4 hari libur dik sini tanggal merah gitu jadi tuh gak di pelencok-pelencok kebayaan kebayaan mesti mepet-mepet hari libur jadi banyak sekali orang lagi apa barbekiwan beli luar tetangga aku masih barbekiwan katanya barbekiwan tuh gak bagus ya kalau kebanyakan makan-makannya dibakar tuh katanya sih udah habis aku aku mau ambil kuahnya lagi coba ya kalian bikin di rumah dijamin oh enak sumpah bumbunya tadi kayak aku tadi bubuk kari beli aja banyak dipasarkan dikasih dikasih apel tadi rasanya manis alami ya terus tambahin madu tadi ini terus pemirsa vlognya gitu aja aku mau nambah kuahnya lagi karena enak banget jadi vlognya gitu aja gak sepanjang panjang karena nanti kalian bosan juga udah ngeliat video beberapa hari kan cuma masak ya karena mau keluar suka mahal terus apa mau main mahal kesana kemari tiket mahal kalau mau natal kayak gini jadi di rumah aja tuh wartel lego dek-dip hmm terus ya bye-bye cobain deh kalian di rumah pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe ayamnya pakai yang kayak gini tuh ayam dada gak boleh sampai jumpa